Mari kita mulai, di sore hari ini kita akan membahas tawaran ekonomi alternatif, tanda titik 2 green economy, pertemuan topik ke-14 mata kuliah sosiologi lingkungan. Saya ingin mulai dengan begini, kita sudah pelajari di beberapa minggu yang lalu betapa rusaknya lingkungan kita ini, baik secara global atau secara nasional. Fakta ini menimbulkan keprihatinan banyak orang, oleh karena itu banyak pihak, baik individu, organisasi dan pemerintah mencoba memberikan responnya dalam mengatasi atau setidaknya mengurangi kerusakan lingkungan itu. Salah satunya adalah respon dari orang-orang ahli ekonomi. Nah, orang-orang ahli ekonomi inilah mereka memberikan respon terhadap kerusakan lingkungan itu dengan melahirkan sebuah konsep baru ekonomi yang mereka namakan green economy. Secara harfiah mananya adalah ekonomi yang hijau, sistem ekonomi yang hijau. Kalau kita dengar sistem ekonomi yang hijau berarti ada ekonomi yang tidak hijau kan? Nah, mereka ini respon terhadap ekonomi yang tidak hijau. Oke, apa latar belakang munculnya green economy ini? Adalah yang pertama, adanya dikotomi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Kita tahu sistem ekonomi dominan di dunia ini adalah kapitalisme. Kita pelajari, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dominan. Hampir semua negara menggunakan sistem kapitalisme, termasuk negara yang berlabel dan Islam itu. Ciri khas atau ciri utama kapitalisme adalah mencari keuntungan. Oke, mereka pasti akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sedikit. Anda menjadi pengusaha, pastikan mencari untung. Anda ingin modal yang sedikit, untungnya banyak gitu kan? Itu orang kata seperti itu. Berhasil yang sama juga sistem ekonomi kapitalisme mementingkan saat ini. Yang penting untung saat ini, maju saat ini, gak usah terlalu memikirkan besok atau lusa gitu kan? Akibatnya sistem ekonomi ini, kita pengajar di beberapa yang lalu, kapitalisme merupakan salah satu penyebab utama munculnya kerusakan lingkungan global itu. Karena kebanyakan sistem ekonomi dunia di bidang semisal di bidang industri menggunakan kapitalisme, sementara kapitalisme memerlukan bahan baku, maka efeknya adalah terjadi kerusakan hutan misalnya. Ketika industri menggunakan sumber-sumber hutan sebagai bahan bakunya. Dan karena mereka industri itu melahirkan gas buang emisi yang sangat besar, sehingga menimbulkan diantaranya global warming dan sebagainya. Nah, maka kita pahami ekonomi kapitalis merupakan penyebab kerusakan lingkungan. Jadi, di sini kita bisa lihat ada dikotomi. Kapitalisme adalah selalu mencari keuntungan. Kelingkungan sebaliknya, ingin menjaga lingkungan, gak peduli untung atau rugi gitu kan? Sekarang pertanyaannya, apakah ada solusi yang bisa menghilangkan dikotomi antara ekonomi dan lingkungan ini? Saya ingin jatuhkan kepada Anda makna dikotomi. Dikotomi itu adalah apa? Dikotomi itu jika dua hal dianggap bertolak belakang tidak bisa dipertemukan. Ada dua hal, ada dua masalah, ada dua barang. Yang Anda pandang itu bertolak belakang, sehingga tidak bisa disatukan. Namanya dikotomi. Itu dikotomi. Nah, dalam konteks kita ini ada dikotomi antara kepentingan kapitalisme dan kepentingan pelestarian lingkungan. Itu bertolak belakang kan? Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya apakah betul dikotomi itu tidak bisa hilang? Jawabannya positif, ya. Ada solusi untuk mengatasi dikotomi ini. Maka para ahli ekonomi melahirkan sebuah sistem ekonomi baru yang disebut dengan green economy, dalam upaya menghilangkan dikotomi antara kepentingan ekonomi kapitalis dan kepentingan lingkungan. Apa itu green economy? Nah, green economy itu tadi sebut oleh Akila, sebenarnya mengajak kita merubah paradigma untuk cara berpikir dan bersikap kita. Merubah mentalitas kita. Apa yang dirubahnya? Dari mentalitas growth first, kind of later. Maksudnya apa? Orang-orang kapitalis itu berpikir begini, kalau jika Anda berdagang kan berbisnis berpikir untung dulu. Masalahnya ada kemudian dari untung itu, nanti dia diurusnya belakangan gitu kan. Biasanya kalau ekonomi itu cari untung, ada efeknya kerusakan lingkungan dan sebagainya, beres-beresnya nanti belakangan gitu kan. Efeknya nanti diurus belakangan. Nah, ini adalah mentalitas yang ingin dirubah oleh green economy. Kapitalisnya selalu berpikir untung dulu. Masalahnya kemudian kalau ada kita bereskan belakangan. Nah, green economy mengajak antara kepentingan ekonomi yaitu pertumbuhan itu dengan efek yang ditimbulkan oleh ekonomi yaitu misalnya termasuk lingkungan, memelihara lingkungan, itu mesti sebenarnya bisa disatukan, bisa disinergikan dan bisa berjalan bersama-sama. Jadi antara kepentingan ekonomi kapitalis dan kepentingan lingkungan, itu sebenarnya bisa berjalan beriringan. Inilah sebenarnya paradigma yang ingin dibawa oleh green economy itu. Siapa pelopor green economy? Tadi disebut oleh dua kawan Anda, ada David Fis, ada Anil Markandia, ada Edward Barbier. Ada tiga buku mereka yang merupakan rujukan yang mereka buat untuk menjelaskan apa itu green economy itu. Ada yang pertama buku Blueprint for a Green Economy yang terbit 80 tahun 1989, yang kedua Blueprint 2, Greening the World Economy. Nah ada juga yang ketiga yang nanti saya sebutkan di kemudian, ada Blueprint 3, yang buku mereka yang ketiga. Nah yang semula konsep green economy dilontaran oleh ekonom secara individual, kemudian diadopsi atau diambil dan dikembangkan oleh persatuan bangsa-bangsa atau PBB. Maka PBB membuat program di bidang lingkungan namanya United Nation Environmental Program atau program PBB di bidang lingkungan. Nah program ini melahirkan sebuah panduan buku bagaimana bisa mensinergikan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan dengan judul Towards a Green Economy. Sama-sama menggunakan kata istilah green economy. Oke, ini terbit tahun 2011. Jadi asalnya dari David Fist dan kawan-kawan, lalu diadopsi oleh PBB dalam sebuah program untuk banyak negara, tetap menggunakan istilah green economy itu. Nah ini buku mereka, yang tiga saya sebut tadi, ini sumber yang sumber, kalau Anda berbicara dengan green economy, Anda mesti merujuk ke buku ini. Ini adalah buku utama tentang green economy. Yang pertama, blueprint for a green economy. Yang kedua, blueprint two, greening the whole economy. Yang ketiga, blueprint three, measuring sustainable development. Oke, nah apa itu green economy selanjutnya? Seperti saya sebut tadi, green economy merupakan respon atau kritikan terhadap brown economy. Brown economy itu ekonomi coklat. Maksudnya apa? Coklat itu menunjukkan tanda putih tidak bersih, tidak hijau. Maksudnya ekonomi yang tidak ramah terhadap lingkungan, yaitu ekonomi kapitalis, yang hitam itu. Nah, maka para ekonom yang kunditil lingkungan menawarkan alternatif ekonomi sebutnya green economy atau ekonomi hijau. Green economy ini sebenarnya merupakan upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah membahas apa itu pembangunan berkelanjutan kan. Ada tiga prinsip pembangunan berkelanjutan. Satu, yang masih ingat? Kepentingan ekonomi. Dua, kepentingan sosial. Ketiga, lingkungan. Betul. Nah, green economy sebenarnya berangkat dari perspektif pembangunan berkelanjutan. Maka sebenarnya saling berhubungan. Bahkan sebenarnya green economy ini banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah tidak ada bedanya dengan pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya ada bedanya, walaupun samanya green economy berangkat dari upaya untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan itu. Green economy, nah seperti saya sebut tadi, dimaksudkan untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dan mengakhiri dikotomi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Konsep green economy bukan berarti anti pertumbuhan ekonomi. Bukan berarti mereka menolak Anda mencari untung. Bukan. Green economy tetap membolehkan Anda mencari untung. Ekonomi memang harus berkembang. Negara harus punya untung, punya penghasilan. Tetapi pada hal yang sama juga green economy meminta kita untuk peduli terhadap lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat tindakan ekonomi kita. Anda, ya, ekonomi pasti mencari untung. Tapi ketika Anda mencari untung, jangan lupa, jangan mencegah, sorry, jangan menyebabkan kerusakan alam. Dan lakukan upaya mencegah kerusakan alam dari tindakan ekonomi Anda. Saya kira green economy berpendapat antara kepentingan ekonomi yang mencari keuntungan dan mencari lingkungan suatu hal yang bisa berjalan seiring, tidak boleh dianggap bertolak belakang. Itu namanya prinsip green economy. Anda bisa menjadi pedagang, pebisnis, mencari untung. Tetapi juga Anda pada sama bisa menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan Anda. Oke? Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ditawarkan oleh green economy bagi pelajaran lingkungan? Ada enam hal yang ingin saya sampaikan. Ada enam hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, green economy menawarkan kepada kita bahwa bumi ini, kekayaan alam kita ini merupakan kekayaan yang sangat berharga. Nah, mereka meminta kita menganggap bahwa bumi ini sebagai natural capital. Artinya kekayaan alam. Kita sering menganggap yang namanya kekayaan itu, modal itu hanya uang kan? Padahal kekayaan itu banyak. Ada modal sosial dan sosiologi misalnya. Nah, green economy menambahkan kepada kita yang namanya modal itu, kekayaan itu juga alam. Alam juga itu kekayaan kita semua. Sama seperti Anda memelihara uang Anda sebagai modal uang, Anda pasti akan menjaganya dengan sepenuh hati kan? Anda tidak mungkin membuang uang Anda kan? Anda malah simpan dalam dompet yang sangat rapat, Anda simpan di bank dan sebagainya. Anda jaga kan? Anda tidak mungkin menyimpan uang Anda di pinggir jalan kan? Anda menjaganya. Begitu juga green economy meminta kita menganggap alam ini sangat berharga. Karena kekayaan kita. Maka mesti kita rawat, kita jaga. Jangan diabaikan. Nah, bumi ini, kekayaan ini adalah merupakan kekayaan kita bersama. Maka salah satunya mereka wujudkan dengan konsep green agriculture. Mereka menawarkan kepada kita, mari kita melakukan pertanian itu, pertanian yang hijau. Maksudnya apa? Pertanian yang tidak menggunakan pesticida berlebihan. Pertanian yang tidak menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa salah satu sumber kerusakan lingkungan adalah sumber pangan yang menggunakan pesticida dan pupuk yang tidak bagus atau berbahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, green economy menawarkan kepada kita untuk peduli terhadap kehidupan sosial. Nah, ini bedanya dengan kapitalisme. Kalau orang kapitalisme, tidak peduli. Yang penting ada untung, kan? Orang setengah Anda rugi, tidak makan, tidak ada penuh hasil, tidak apa-apa. Negeri ekonomi, Anda boleh untung, tapi Anda tidak boleh melupakan orang-orang miskin. Beri mereka pekerjaan yang layak, beri mereka keuntungan yang layak sebagaimana orang kebanyakan. Sehingga akhirnya yang namanya kemiskinan itu menjadi hilang dan tinggal sejarah saja. Maka ada banyak kampanye bagaimana menghilangkan kapital kemiskinan di dunia ini. Ini adalah gambar demonstrasi menentang kemiskinan atau upaya menghilangkan kemiskinan. Slogan mereka adalah make property history. Ada yang tahu maksudnya? Make property history. Ada yang tahu? Jadi, mari jadikan kemiskinan itu tinggal sejarah saja. Gitu kan? Maksudnya, hilangkan kemiskinan, kita peduli oleh orang miskin, sehingga tidak ada yang miskin lagi di dunia ini. Kemiskinan hanya tinggal cerita masa lalu saja. Begitu maksudnya ya. We make property history. Yang ketiga, green economy menawarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara mengganti sumber energi kita. Kita tinggalkan sumber energi yang berasal dari fosil menuju kepada sumber-sumber energi yang terbarukan. Dan itu melimpah. Sumber energi terbarukan itu melimpah. Ada angin, ada matahari, bahkan ada gelombang laut. Bisa jadikan sebagai sumber tenaga alternatif. Gambar yang ada dalam slide ini, Anda tahu kan? Adalah panel surya. Yang kedua adalah baling-baling membangkit listrik tenaga angin. Ini memang banyak negara masih belum melakukannya, termasuk negara kita. Tapi di banyak negara maju, pemerintahnya mendorong masyarakatnya untuk menggunakan ini. Industri didorong untuk menggunakan ini pula, supaya mengurangi gas emisi yang berbahaya. Contohnya di negara Australia yang saya tahu, pemerintah mendorong masyarakatnya menggunakan panel-panel tata surya ini. Bahkan, bila Anda mau menggunakan, memasang panel surya ini, pemerintah akan memberi Anda uang sejumlah kurang lebih 6.000 dolar, supaya mengurangi biaya pembelian ini. Oke? Didorong. Tapi di negara kita mungkin tidak ya. Di negara kita mungkin ada masyarakat yang punya alternatif energi, malah tidak didorong kan? Nah, mungkin bahkan dipidanakan, saya dengar ya. Yang keempat, green energy mendorong industri, pabrik-pabrik menggunakan bahan baku yang alami, bahan baku yang ramah lingkungan. Selain mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan, pabrik-pabrik industri juga didorong menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, selama ini kita tidak sadar, misalnya pakaian yang kita pakai itu kan diproduksi di pabrik misalnya ya, bahannya. Mungkin bahannya, bakunya tidak ramah lingkungan. Bisa diambil dari hutan yang ditebang kayunya dan sebagainya. Nah, sekarang green energy mendorong pabrik-pabrik itu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, yang melimpah sebenarnya. Contohnya apa? Anda pernah dengar bahan baku pakaian kita itu kan dari katun misalnya. Banyaknya seperti dari katun. Sekarang sebenarnya banyak bahan selain katun yang melimpah dan mudah ditanam. Dan aman terhadap lingkungan. Anda tahu apa contohnya? Serat ganja. Sorry? Serat ganja. Serat ganja? Oh. Oke. Ya, saya dengar itu. Tapi ada yang lebih banyak umum lagi, namanya serat bambu. Itu bisa dipakai sebagai bahan baku pakaian kita. Oke. Yang kelima, yang terakhir, green economy mendorong banyak pemerintah untuk menciptakan green cities. Nama atau green ecocities. City atau kota yang ramah lingkungan. Kotanya hijau, ramah lingkungan. Coba kita lihat gambar itu. Gedung-gedung itu kan simbol perkotaan kan? Gedung tinggi dan sebagainya. Tapi di sekelilingnya apa yang Anda lihat? Hijau. Ada hutan kan? Kota ini mengambil kota yang ramah lingkungan. Dan lihat di sampingnya ada sungai. Kita asumsikan sungai itu bersih, tidak hitam. Dan mengalir airnya. Oke. Nah, pemerintah didorong untuk menciptakan kota tetap maju, tetapi ramah lingkungan. Ada taman hutannya, airnya terjaga dengan bagus. Saya kira kalau Anda pergi ke negara-negara di Eropa, Anda bisa dapatkan sungai yang indah, bersih. Anda bisa bermain perahu di situ, tanpa takut kena baunya sungai dari cemaran pabriknya seperti di kita. Seperti itu. Saya kira ini, itulah ada lima tawaran dari Green Economy bagi penjagaan lingkungan. Oke. Yang semuanya ingin menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi, kapitalis, dan kepentingan penjagaan lingkungan. Oke, saya kira itu untuk topik 14. Mari kita masuk ke topik 15. Terima kasih.